Intro Kabar terbaru, perihal adanya tukang Chuan Ki yang menjadi korban salah sasaran oknum supporter Persija saat laga Big Match menghadapi Persi Bandung. Bahkan, sampai ada video yang viral beredar di media sosial karena melihat adanya tukang Chuan Ki yang menjadi korban sasaran oknum supporter di Stadion Patriot. Hal tersebut membuat salah satu pemain Persi Bandung, Beckham Putra, ingin memberikan sedikit rezekinya untuk korban tersebut. Namun, dilansir dari Instagram ad Diki Sumarno, berdasarkan hasil dari penelusuran Ketua Umum di Jekmania, Diki Sumarno, korban tersebut ternyata bernama Rahmat Ahidayat. Setelah beberapa hari mencari data dan fakta, akhirnya bisa mengatakan bahwa yang bernama Rahmat Ahidayat bukanlah seorang pedagang Chuan Ki. Melalui video klarifikasinya yang diunggah oleh Diki Sumarno di Instagramnya, Rahmat pun menegaskan kalau dirinya bukan pedagang Chuan Ki. Di sini, saya juga sebagai korban, melainkan salah sasaran dan saya bukan supporter Persija dan juga bukan supporter Persib. Sebenarnya, saya hanya menikmati sepak bola saja. Cuman, karena kemarin saya kena aksi kroyok dan salah sasaran. Dan mengenai tukang Chuan Ki yang sedang ramai, saya ini bukan tukang Chuan Ki. Dan video yang sedang viral di lokasi kejadian, yaitu memang benar, itu video saya lagi dikroyok. Dalam hal ini, tukang Chuan Ki yang diduga jadi korban salah sasaran akibat oknum tersebut, dinyatakan adalah hoax tuntasnya. Pelatih Persibandung, Boyan Hodak, cukup senang dengan kondisi para pemainnya usai melewati laga panas kontra Persija. Menurut Boyan Hodak, kondisi para pemainnya sangat baik. Apalagi hal itu ditunjang dengan waktu berlibur selama 3 hari. Boyan Hodak menerangkan tidak ada pemain yang mengalami cedera selepas menghadapi Persija pekan lalu. Semuanya berlatih secara normal dan cenderung tanpa hambatan. Setelah 3 hari libur, tidak ada pemain yang mengalami cedera serius. Memang ada beberapa benturan di laga sebelumnya, tapi semuanya berlatih dengan normal hari ini. Termasuk David da Silva, penyerang asal Brazil itu tidak menunjukkan gestur negatif saat berlatih di hari ini. Hanya saja ada satu pemain yang masih menjalani pemulihan cedera, yaitu Febri Hariadi. Febri memang sedikit menerita cedera, tapi dia tetap ikut latihan hari ini. Jadi saya rasa semuanya dalam kondisi yang fit. Boyan mengatakan akan kembali kehilangan pemainnya. Sesuai informasi yang didapatnya, PSSI akan memanggil dua pemain Persib untuk membela timnas U23, yaitu Kakang Rudianto dan Roby Darwis. Mereka berdua menyusul Beckham Putra yang sebelumnya sudah dipanggil lebih dulu. Memang kami kehilangan 5-6 pemain ke tim nasional, dan kemungkinan akan bertambah lagi. Nanti Kakang dan Roby juga akan pergi membela timnas U23. Jadi kami tidak beruntung, tuntasnya. Skuad Persib Bandung kembali berlatih setelah beberapa hari diliburkan pasca melakoni pertandingan syarat gengsi menghadapi Persija. Latihan Persib digelar di Stadion Glora Bandung Lautan Api pada Rabu 6 September. Menariknya, sesi latihan kali ini Persib berlatih setelah tim Persikab Kabupaten Bandung berlatih. Sebelum Persib Bandung berlatih, tim Persikab Kabupaten Bandung menjalani sesi latihan rutin terlebih dahulu. Beberapa pemain Persikab Kabupaten Bandung juga terlihat melakukan foto bersama dengan sejumlah pemain Persib Bandung. Persikab seperti diketahui akan memakai Stadion GBLA sebagai kandang mereka di Liga 2. Dalam latihan rutin, 6 pemain Persib Bandung absen karena mendapatkan panggilan negara seperti Maklok, Priyan Kurnia, Rahmat Irianto, dan Edo Febriansia. Sedangkan Bekamputra akan memperkuat timnas Indonesia U23. Lalu Desuke Sato yang memenuhi panggilan timnas Filipina. Dari program latihan, tidak ada spesial yang dilakukan Persib Bandung. Tampak timnya hanya menjaga kebugaran dan dipimpin langsung oleh Coach Boyang Hodak. Persib akan melakoni pertandingan selanjutnya menghadapi Persikabu pada pekan ke-12 Liga 1 musim ini. Laga akan digelar di Stadion GBLA pada Sabtu 16 September mendatang tuntasnya.